Halo selamat datang kembali lagi bersama Muhammad Arief Sugianto YouTube Channel jadi di kesempatan video kali ini saya akan unboxing ini kedatangan VR Cinecon atau kacamata glass VR ya untuk di bagian depannya gambarnya seperti ini ada tulisan VR Cinecon gambar VRnya dan disini ada spesifikasi dan kodenya SCG13 untuk di bagian atas gambarnya seperti ini disampingnya hanya ada tulisan VR Cinecon dan disini ada tulisan VR Cinecon dan di bawahnya yang nggak ada ya polos langsung aja kita akan buka ini ada pembersih lensa sini kita dapat pembersih lensa terus di dalam sini ada nih keyboard di dalamnya tadi sebenarnya udah saya buka ini ada petunjuk panduan penggunaan VR nya ini ada user guide ini tulisannya Mandarin dan bahasa Inggris ya dan disini ada kartu garansi oke kita singkirin terlebih dahulu oke ini adalah VR Cinecon virtual reality glass untuk di bagian depannya disini ada lubang-lubang kayak model speaker gitu seperti ini dan di depan ada tulisan VR Cinecon dan untuk di bagian atasnya nih ada adjustable buat lensanya seperti ini dan di bagian bawahnya nggak ada apa-apa cuman ada nih buat kayak presisikan ini untuk lubang hidung sekitar buat hidung maksudnya ya bukan lubang hidung dan untuk di bagian dalamnya seperti ini ya agak kotor nih seolah disimpan nama saya belum sempet saya review lagi repot gitu nah ini kita bersihkan biar nggak berjamur gitu dan untuk di bagian dan dalamnya seperti ini nggak ada apa-apa hanya ada busa gitu dan ini VR murah ya bukan VR maaf jadi seperti ini nggak ada speakernya dan yang lain-lain nggak ada ini kalau misalkan kita puter nah dia kayak lensanya tuh kayak maju mundur dia maju mundur nah kalau misalkan kita puter nah ini ngejudge dia ya lihat kan tuh goyang dan ini seperti ini tuh kayak maju mundur dia lensanya kita coba dulu kita coba dulu kita ambil HP Oke ini saya ada 360 punya saya kebetulan saya buat VR udah berapa lama nih ya saya buat VR 360 oke kita lihat di sini sininya ya kan tuh kelihatan di sini ada kayak kanan kiri cuman kalau kita pakai VR tuh kalau emang kontennya VR dia jadi satu gitu loh beda kalau misalkan yang bukan yang bukan VR ya tuh kelihatan ya kalau nggak VR dia di YouTube juga ada settingannya gitu bisa kita buat VR oke mungkin cukup seperti itu aja video review unboxing VR terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi update video terbaru dari Muhammad Arief Sudianto YouTube channel terima kasih